Shut up and sit down Shut up and sit down Halo Sobat TAC, semoga kalian sukses selalu, kali ini Mimin akan berbagi info tentang harga sawit Ekspor CPO dibuka hari ini, namun harga sawit belum naik signifikan Petani kelapa sawit mengeluh TBS tak membaik akibat pabrik menekan harga Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apka Sindok, Gulat Manurung mengatakan pabrik-pabrik kelapa sawit masih menekan harga tandan buah segar TBS di tingkat petani Kondisi tersebut menyebabkan harga TBS tak membaik meski pemerintah sudah membuka keran ekspor CPO atau crude palm oil Di PKS-PKS pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS petani masih jauh di bawah 2.800 rupiah Yaitu untuk petani swadaya hanya dihargai 2.011 rupiah per kilogram dan petani bermitra 2.548 rupiah per kilogram Katanya, Senin, tanggal 23 Mei tahun 2022 Padahal, kata Gulat, angka penawaran TBS berdasarkan tender yang disetujui semestinya mengerek harga di level yang lebih tinggi Ia mencontohkan tender di Medan pada tanggal 20 Mei yang menyepakati harga TBS kelapa sawit di batas 2.800 rupiah sampai 3.800 rupiah per kilogram Situasi ini, kata Gulat, tersebab oleh tidak kuatnya peraturan Menteri Pertanian Permentan untuk menjaga dan memastikan harga TBS yang berkeadilan bagi petani Dia pun meminta peraturan Menteri itu segera direvisi Apalagi dalam permentan tersebut dinyatakan bahwa hanya petani sawit yang bermitra, baik plasma maupun petani yang bermitra dengan PKS Yang dilindungi oleh permentan nomor 1 tahun 2018, ujarnya Gulat melanjutkan, saat ini petani yang bermitra jumlahnya tidak lebih dari 7% Artinya, kata dia, petani yang tidak bermitra mendominasi atau mencapai 93% Mereka tidak ada yang melindungi harga TBS-nya, ucapnya Gulat pun menilai situasi tersebut menunjukkan ketidakadilan Sebab, menurut dia, persyaratan petani untuk bermitra sangat berat Misalnya, petani harus berkelompok Petani juga mesti mendapat tanda tangan dari bupati di daerah kebun sawit itu berada Dan belum tentu PKS mau bermitra karena akan mengurangi porsi untung Selain itu, potongan timbangan TBS petani kelapa sawit juga sangat tidak terkontrol, ujar Gulat Dapatkan update berita seputar harga TBS sawit, CPO dan industri kelapa sawit serta seputar koin setiap hari dari Tiang Awan Channel Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Terima kasih.